Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kepada Sudurku pencinta ayam Jadi hari ini saya mau review Anakan ayam Sweeter sama AK47 seperti itu Jadi kepada Sobat-sobatku semuanya yang masih baru bergabung Di channel ini jangan lupa klik tombol Subscribe nya dan nyalakan tombol loncengnya Jadi disini saya itu Mau kasih tip kepada Sobat-sobatku Untuk merawat anakan ayam Agar cepat besar Karena kebetulan disini Mempunyai anakan ayam Empat ekor Empat ekor Jadi cara merawat Anakan ayam itu agar Lebih cepat besar Dan lebih bertumbuhannya itu Maksimal Itu harus ada Tip dan solusinya Supaya Anakan ayam itu Lebih cepat besar Perkembangannya itu Akan lebih Maksimal Seperti itu Jadi sahabat-sobatku Kalau mempunyai anakan ayam Yang usianya itu Dua bulan Dua bulan Jadi seharusnya itu Diasingkan 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 Satu Per satu Seperti itu Diasingkan Satu Per satu Seperti ini Biar apa Biar si anakan ayam itu Makannya itu Tidak berebutan Seperti itu Dan Dikasih pakan itu Biar Biar sama Biar sama Kita itu Menggunakan takaram Dan Kita itu Siapkan air bersih Untuk minum Seperti itu Jadi disini Disini Kalau Ayam saya ini Saya itu Dikasih Satu persatu Tempat makan Dan minum Tempat makan Dan minum Jadi disini Biar terjaga Dari Kesehatan Ataupun Pertumbuhan Si anakan ayam ini Dua ya Karena disini Situ Pakannya itu Menggunakan Pur ya Menggunakan pur Sama beras jagung Seperti itu Jadi kalau Ayam Sedak usia Seperti ini Kita itu Menggunakan Pur Purtulang Ataupun Pur buras ya Purtulang itu Yang Ada Tulisan 592 592 Ataupun Kalau pur buras itu Untuk Ayam dewasa Itu Pur 594 Seperti itu Jadi kalau Ayam seperti ini Karena kebetulan Saya itu mempunyai Ayam usianya itu 100 hari lebih Ini Usianya itu 3 bulan lebih Seperti itu ya Karena ini Usianya itu Sudah 100 hari Nih Usianya 100 hari Seperti ini ya Nih Nih 100 hari Karena itu Makanya itu Lebih maksimal Nih Sudah habis Yang disini pun Juga habis Ini Ayamnya ini Sangat luar biasa Tuh Pertumbuhannya itu Besar ya Sangat luar biasa Pertumbuhannya Nih Sudah habis Ini masih Belum habis lagi Karena tadi Lebih banyak ini Makanannya ini Jadi Misalnya ada Sisa-sisa makanannya itu Tidak habis Salah satunya Kita nanti Supaya habis Dipindahkan Kesebelahnya Seperti itu Ini sudah Tidak mau habis Ya Tidak mau habis Yang satunya Masih Dimakan Jadi yang Tidak habis Kita Dengan Sia-siakan Makan ini Dengan sia-siakan Dengan sia-siakan Berarti ayam ini Sudah Kenyang Kita pindahkan Disini Langsung Disantap Dan Kita itu Harus ada Ramuan juga Untuk Anakan ayam Agar Makan itu Lebih lahap Karena Disini Sudah membuat Ramuan Karena awalnya itu Sudah Pernah Review juga Sudah review Juga Sudah pernah Upload Di youtube Ini Jadi Sahabatku Kalau ayam Usianya Seperti ini Kita jangan lupa Dikasih Gula merah Bawang putih Ataupun Temu lawak Ataupun Temu irang Jadi Kalau ayam-ayam Seperti ini Itu Sangat rentan Sekali Dari Penyakit Seperti itu Jadi Kita itu Harus Dijaga Dengan Maksimal Dalam Pertumbuhannya Si ayam Jadi Kawan-kawan Kalau sudah Dikasih Tempat minum Kita nanti Airnya itu Habis Kita langsung Diganti Jangan sampai Kehabisan Air minum Ya Jangan sampai Kehabisan Airnya Biar si ayam ini Kalau sudah Makan Langsung Minum ya Kalau haus Dan disini Sudah dikasih Purnia itu Sudah dikasih Air Jadi Si ayam ini Tidak terlalu Haus Tidak terlalu Haus Karena sudah Basah Tapi Ini bentar Lagi Ayam ini Sudah Sinar Matahari Kalau jam-jam Segini Tidak Kena Misalnya Ini Sudah Jam Sembilan Itu Tidak Kena Karena Di atasnya Ini Ini menggunakan Daun kersam Pohon kersam Pohon kersam Jadi di atasnya Sangat Adem sekali Sangat sejuk Adem Jadi Sahabat Semuanya Harap-harap Merawat Ayam itu Lebih Maksimal Langsung Mau kasih Tahu Ke ayamnya Langsung Apa Ayamnya Ini Hasilnya Alhamdulillah Ayamnya Sehat Dan bagian Ekor Karena Nantinya Takut Kena Bagian Pinggir Ekornya Saya Dipotong Dulu Digunting Bagian Sampingnya Sudah Kena Goresan Di tempat Tidur Oke Kemudian Kita Kemalian Kembalikan Lagi Kita Melihat Satunya Lagi Loh Melihat Satunya Lagi Oke Yang disini Seperti Apakah Disini Karena Kalau Dari Luar Kita Kurang Jelas Kurang jelas Kalau dari luar Jadi kita Langsung let's go Tuh Ini usianya itu 100 hari 100 hari usianya Ini 100 hari usianya Mantap Luar biasa Mantap luar biasa Mantap luar biasa Oke Kita lihat lagi kesini Karena disini Bagian betina saya umbar liar Saya umbar liar bagian betinanya Tidak dibok Tidak dibok bagian betinanya Kita saksikan Inilah Kalau Rawatan dari Kelapram disini Oke Masuk dulu Tuh Mantap luar ya Kalau sudah Ayam seperti ini Jangan bilang satu bulan Karena kemarin itu Bukan kemarin dulu ya Sudah pernah review juga Anakan ayam seperti ini Dikira satu bulan Itu Saya saja Masih belum percaya Ada juga yang kemarin tuh Yang di Youtube saya tuh Ada yang Banyak komentar tuh Karena Saya itu review Kandangnya itu Usia ayam seperti ini Satu bulan Jadi saya itu Tidak ya Kurang komentar lah Saya itu sudah review Kandang orang Nih Yang lebih besar ini Lebih besar Ini 100 hari 100 hari Kalau kira-kira Kalau ayam kalian itu Kalau sudah besar seperti ini Usianya itu berapa Tapi Kalau saya punya sendiri nih Ini Usianya itu 100 hari Mantap luar ya Ini yang paling besar Ini yang paling besar Yang paling besar Oke luar Begitu saja informasi Dari Kala Pram disini Salam sukses selalu Dan salam satu hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh